Intro Dipersembahkan oleh Selanjutnya, merupakan sesi Government Toll Show mengenai dukungan Becraft untuk pengembangan lokal. Pembicara dalam sesi Government Toll Show berasal dari Badan Ekonomi Kreatif Eselon 1 Becraft. Antara lain, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi, Deputi Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah, serta Sekretaris Utama. Nah, bicara mengenai ekonomi kasi, kita bicara mengenai nambah subsektor tersebut oleh Pak Ali. Dan saya harus mendetailkan dari nambah subsektor itu, sebenarnya dibangun oleh subsektor atau katakanlah klasifikasi bakulah manusia seperti apa. Jadi ada 223 klasifikasi bakulah manusia, misalnya HPLU yang membangun ekonomi kreatif yang nambah subsektor itu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa, apa, web-web pelajari masuk ke website Meklak, biar-biar apa sih kameru itu, nanti ada bukunya, silahkan bisa diakses. Nah, berikutnya sebenarnya Meklisa ini gimana sih kaitannya dengan ekonomi kreatif, hebat atau belum atau seperti apa. Terusnya kita harus umur, nah kita sudah melakukan perhitungan dibantu oleh teman-teman BPS untuk bisa tahu sebenarnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekonomi nasional atau seperti apa sih. Tahun 2018-2015 itu kita bisa lihat, BDP ekonomi kreatif itu sekitar 852.000. Jadi berapa kontribusinya sih itu kelihatannya? Itu sekitar 7,38 persen. Dan pertumbuhannya berapa nih? Itu sekitar 4,38 persen. Jadi ini salah satu basis kita atau background ke depan, kemungkinan sih kita akan mengembangkan ekonomi kreatif dengan batang-bat basis data seperti ini. Tentu saja kita ikonikan setiap tahunnya, dan ini adalah tugas kami dibanding ekonomi kreatif. Nah, kita lihat di sini, berapa sih seberapa kontribusi BDP ekonomi kreatif, fungsi untuk aplikasi dan game. Di sini tercatat sekitar 15,040 triliun. Jadi itulah sebenarnya kontribusi dari aplikasi dan game terhadap BDP ekonomi kreatif. Nah, terus saja dengan anggu yang begini luar biasa, kita harapkan ke depan ini akan bisa meningkat bagus. Ini adalah salah satu indikator yang mungkin kita bisa lihat bersama bagaimana kita bisa menggunakan ke depan. Ada tiga sektor ekonomi kreatif yang menjadikan apa, tetapnya berjudul si utama, yaitu passion, tria, dan bulu DNA. Kita harap semua nih, bahwa aplikasi game depan akan bisa melangkaui mereka. Nah, ini adalah risiko backup, bahwa kita berdua-dua, kita punya proyeksi, dan bagaimana sih kita bisa mencapai semua. Ini yang ditetapkan oleh backup dan ditugaskan di depan ini risiko edukasi dan pengembangan. Nah, teman-teman semuanya, kita juga mengembangkan aplikasi yang namanya Bismarck, di mana kita bisa atau kita ingin mengetahui seberapa banyak disembaraan pelaku yang perlu diperlukan di Indonesia melalui platform digital yang memang bisa langsung dihutu, dan kemudian kita, apa-apa teman-teman semuanya melakukan legislasi di situ. Tersetapkan, hingga hari ini sekitar 2015 pelaku yang memang sudah, apa, legislasi di Isma ini. Nah, ke depan harapan dari Pak Wembak, kita juga buka put di depan. Nah, teman-teman silakan melakukan legislasi di sana, dan kalau sudah tercatat di sini, tentunya nanti BKM akan memberikan fasilitasi atau memberikan prioritas dalam lakukan fasilitasi pada teman-teman semuanya. Nah, ini adalah salah satu pemakaian yang sudah kita lakukan di tahun 2016 yang lalu, bekerjasama dengan BPS, dan kelihatannya kepadanya-kepadanya sekitar 130 pelaku ekonomi yang waktu itu dijadikan sebagai responden atau sebagai tasaran sumai dari teman-teman BPS waktu melakukan sumai. Nah, ini tuh saja agar kami terus, apa, rogeri kemampuannya dan perkembangan yang berkembang. Nah, kemudian kalau saya bicara tentang ini bagaimana sih profil kegiatan di deputi, saya terima kasih dan perkembangan. Ada beberapa kegiatan yang tahun ini akan kita lakukan dan terus ke depan. Yang pertama disampaikan, BISMAGOS, BGETMEMBER, atau BIDER, yang tadi terkait dengan bagaimana kita ingin terus melakukan pendataan pada pelaku ekonomi kreatif. Kemudian juga tahun ini juga kita ingin meluncurkan yang namanya BKM Innovation Conference. Mudah-mudahan dalam pelaku ekonomi kreatif kita sudah mulai melakukan itu. Intinya kita ingin bagaimana para pelaku animasi itu bisa juga kita dikatakan kemampuannya. Ya, jadi kita hadirkan di Palembang ini para rockstar di bidang development aplikasi dan games, di mana kita berharap bahwa mereka dapat menginspirasi anak muda Palembang untuk menjadi kreatif, bisa mewujudkan apa yang dicita-citakannya menjadi bentuk yang jadi baik produk digital terutama baik aplikasi maupun games. Jadi tadi juga sudah banyak yang saya rasa pembicara-pembicara yang memberikan inspirasinya dan saya yakin juga teman-teman di Palembang ini terinspirasi oleh teman-teman para rockstar tadi. Ya, jadi Microsoft sebenarnya sudah punya kerjasama yang cukup lama dengan BKRF. Dalam hal ini khusus untuk application developer di Indonesia, kita punya program, beberapa program untuk startup, misalnya Microsoft Be Spark, kemudian juga untuk mahasiswa, untuk kampus-kampus kita juga punya program. Tujuannya itu supaya mendorong lebih banyak startup yang muncul di Indonesia dan bisa memajukan ekonomi kita secara umum. Terima kasih telah menonton!